Dapat santunan jaminan kematian, ahli waris ucap syukur kepada BPJS Ketenaga Kerjaan dan Pemda Morotai. Salah satu keluarga nelayan atas nama Yunida Rahmawati Kabayu, istri dari Munawir Eli menerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan pada Rabu 21 Desember 2022. Ia merupakan warga desa Pangeo Loleo, kecamatan Morotai Jaya. Yunida terharu hingga meneteskan air mata saat menerima bantuan tersebut. Jaminan kematian tersebut diserahkan langsung oleh pihak BPJS Ketenaga Kerjaan, Serpa Pemda, Kabupaten Pulau Morotai. Adapun sejauh ini sekitar 2.200 nelayan di Morotai sudah terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan. Sehingga jika terjadi kecelakaan saat melaut maupun meninggal karena sakit, mereka akan menerima santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Pemberian uang santunan jaminan kematian kepada pihak keluarga berupa uang tunai sebesar 42 juta rupiah. Yunida Rahmawati Kabayu mengatakan bantuan tersebut akan ia gunakan sebagai modal usaha. Serta untuk membesarkan anaknya yang saat ini baru masuk sekolah. Diketahui pemberian santunan jaminan kematian kepada keluarga nelayan tersebut, dilakukan usai kegiatan sosialisasi terkait program BPJS Ketenaga Kerjaan. Serta rapat kerjasama operasional terkait perlindungan bagi aparat desa dan 100 pekerjaan rentan per desa. Berarti 7 bulan yang lalu karena sakit. Berarti ini juga kayak misalkan ini kan upaya pemerintah daerah nih, meskipun apa, dengan totalnya mungkin karaksi panding nih, tapi karena ini bisa membantu juga ya untuk bagaimana ya tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan bisa membantu, sekalipun modal ya. Pasti uang ini akan putar ya. Ibu, untuk kesalahan ini ada punya anak-anak dong kasih jaminan. Lain-lain kan tau kan, memang cuma hanya jaminan ini sih. Ini sih sih, apakah ada anak-anak misalkan nunggu sekolah kah? Cuma ini sih sih. Ya untuk kayak anak-anak sekolah belum ya. Anak-ibu punya anak-anak semua apa? Ibu punya anak-anak semua. Oh, sekolah pautin. Subscribe dan share ya!